Terekam kamera amatir percakapan Billy dan Memes saat video call, terungkap antar makanan kekos. Awalnya Memes mengunggah foto dirinya di Instastory, sedang di jalan menuju suatu tempat. Tak hanya itu, ia juga meminta seseorang untuk sabar menunggu kedatangannya. Ternyata di sisi lain dalam akun Instagram Billy Trans 7, saat mengunggah video acara sahur segar, Billy dan Memes ikut tersorat kamera. Keduanya sangat mesra dan santai berbincang. Memes, Memes ada di sahur segar. Saya berbincang, dalam video tersebut mengenakan kaos polo warna putih, sedangkan Memes mengenakan baju merah lengan panjang. Momen mesra Billy dan Memes ini juga sempat diunggah kembali ke akun gosip Lampetura. Tentu momen ini menuai banyak respon dari netizen. Mereka mendukung jika memang Billy Saputra dan Memes menjalin hubungan asmara. Kawal sampai halal, soalnya seiman. Memes multitalenta, bibit bebet bobot, gak diragukan lagi. Medan hadir untuk Bill Mes menuju ke UA. Tulis Ed Rahmat. Baru saja dikabarkan putus dengan pesinetron Amanda Manopo, Billy Saputra sudah dekat dengan Memes Prameswari. Bahkan keduanya belakangan ini berkomunikasi dengan baik. Mbak Memes masih berkomunikasi dengan baik, ujar Billy Saputra. Rupanya hubungan presenter Billy Saputra dengan Memes Prameswari mendapat dukungan dari para netizen. Dengan begitu, Billy dan Memes dalam waktu dekat akan membuat konten bersama. Billy Saputra bersyukur kedekatannya dengan Memes Prameswari banyak mendapat dukungan. Banyak orang yang suka, banyak orang yang support, ujar Billy Saputra. Seperti diketahui, penyanyi Memes Prameswari masih malu-malu ditanya soal kabar kedekatannya dengan Billy Saputra. Memes Prameswari beberkan kejelasan hubungannya dengan Billy Saputra. Pada baper akhirnya dijodoh-jodohkan, dikabarkan menjalin kedekatan dengan Billy Saputra. Akhirnya Memes membeberkan kejelasan hubungannya. Artis Billy Saputra selalu mengelak terkait kabar kedekatannya dengan Memes Prameswari. Rumor mereka merajut kasih mencuat setelah Billy dan Amanda Manopo putus. Tapi lewat bukti kali ini, Billy dan Memes sepertinya tak bisa membantah lagi. Beredar sebuah video yang menunjukkan, Memes rela menyusul Billy di lokasi syuting yang lagi mengisi acara sahur. Hal itu terungkap dari video instastory Official Trans 7. Di situ Marcel Widianto lagi promo program sahur segar. Sementara di belakang Marcel tampak Billy sedang ngobrol dengan Billy. Video ini kemudian diunggah oleh akun gosip, Mampi Turah. Ada yang nyusulin syuting sahur. Sahur tahun lalu ketemu yang itu. Sahur tan ini ketemu yang ini. Tulis akun tersebut di caption. Setelah video tersebut, ada juga capture status instastory Memes. Di situ, dia mengisyaratkan sedang dalam perjalanan untuk bertemu Billy. Unggahan labiatura ini bikin warganet berspekulasi. Kalau Billy dan Memes memang punya hubungan spesial. Tak sedikit yang mendukung hubungan mereka. Didoakan yang terbaik untuk yang sekarang. Amin. Tulis akun etsyuryadi6159. Namun, baik Memes maupun Billy telah membantah kabar tersebut. Keduanya mengaku hanya dekat sebatas teman kerja. Meski demikian, penggemar Billy kerap mendukung Memes menjadi pacar baru Billy. Bahkan, cita-citata juga mendukung hubungan keduanya karena dinilai cocok. Sama-sama sedang sendiri. Billy dan Memes dibalik layar sahur segar. Amanda pamer hadiah, kode punya kekasih baru. Billy Saputera dan Memes semakin hari semakin tak canggung memamerkan kemasraannya kepada publik. Keduanya kini, kata, ada igum lama. Di mana gula, di situ ada semu. Pasalnya, Billy dan Memes tengah berkarir di stasiun televisi yang sama. Pasangan yang diakronimkan, Bill Memes itu diketahui hampir menghabiskan hari-harinya di acara Trans 7. Obara Van Jaffa dan pada bulan Ramadan ini mereka mengisi acara bersama di acara sahur segar. Terbaru, penambakan kemesraan Billy dan Memes tersaji di balik studio layar Trans 7. Jelang siaran langsung program acara spesial Ramadan tersebut, Memes tampak duduk di sebuah sofa. Sementara itu, di tengah kemesraan Billy dan Memes, Amanda secara mengajutkan, mengumumkan bahwa dirinya mendapat kejutan, hadiah dari seorang laki-laki. Ia tampak begitu bahagia. Anud Kristen, Amanda Manopo, comot quotes islami, dan banjir pujian. Pesinetron Amanda Manopo diketahui beragama Kristen. Tetapi mantan kekasih Billy siaputra itu, tak jarang mengunggah sesuatu yang berenduan se-islam. Kali ini datang dari sederet kata mutiara yang dituliskan Amanda Manopo, dengan menyisipkan islam. Kalimat itu, bebarengan dengan penampilan darah 21 tahun itu, mengandakan mukena. Kalimat pertama yang dikutip Amanda Manopo soal menyambut Ramadan. Ia berharap, momen suci ini bisa menyembuhkan hati, menjernihkan pikiran, dan membersihkan jiwa. May this Ramadan help our heart, cleanse our minds, and pull free our souls. Tulis Amanda Manopo di Instagram pada Sabtu 17 April 2021. Tidak hanya Ramadan, ada tulisan indah lainnya yang juga dikutip Amanda Manopo. Kali ini mengenai sujud dalam sholat. Sujud itu indah, berisik di bumi, tapi didengar di langit. Selamat berpuasa semuanya. Demikian kutipannya. Masih berkaitan dengan sholat, Amanda Manopo selanjutnya mengutip kata mutiara yang menyinggung setiap manusia bisa mengadukan apapun kepada sang ilahi, lewat ibadahnya. Masya Allah. Ad Firanda Novelia Doaku semoga Amanda Manopo mendapatkan hidayahnya di bulan suci Ramadan untuk menjadi mu'alaf. Ucap Ad Mulyani Humairah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Amanda menjadi muslim. Ucap yang lain. Misteri cinta Bili Saputra dan Memes Prameswari akhirnya terjawab. Fakta lain yang bikin haru adalah saat sahur segar trans tujuh subuh tadi, Bili terlihat mengajak beberapa pengisi acara ke mobil pribadinya. Hal itu dilakukan untuk memperlihatkan semua pemberian Amanda Manopo selama ia pacaran. Hal mengejutkan pun terjadi. Bili tampak membagi-bagi kado Amanda Manopo yang dulu kepada rekan kerjanya itu. Mulai dari alat mancing, sepatu, kacamata, dan banyak lagi lainnya. Mereka pun berlomba-lomba mencari barang cocok dengannya di mobil. mengejutkan. Jalan sunyi, Raffi turun tangan hingga pinang Memes untuk Bili. Sultan Andara ingin Bilmes jadi Raffi beri alarm turun tangan lemari Memes untuk Bili. Dukungan terus mengalir untuk segera menikahkan pria kelahiran Jakarta dan perempuan kelahiran Kresik. Bili Saputra dan Memes Prameswari. Dukungan datang tidak hanya dari publik, Jakarta Maya, akan tetapi juga datang dari sejumlah orang-orang ternama. Sebut saja Sultan Andara. Julukan untuk Raffi Ahmad. Analisa gaya foto terbaru Bili lalu dibalas gimik ledekan Amanda Manopo sarat cemburu. Paras hingga gaya Bili Saputra memang selalu menjadi incaran pasang mata publik. Usai hengkang dari pelukan Amanda Manopo lalu lengket dengan Memes Prameswari. Pria yang bernama lengkap jurni rumah Bili Iskandar itu semakin menjadi primadona publik Jagat Maya. Adik kandung mendiang Olga Saputra ini dinilai publik, khususnya penggemar bahwa ia telah menemukan calon istrinya yang tepat hingga ideal karena prestasi perempuan asal Kresik itu bukan main menakjubkan. Kini, aktivitas Bili pun selalu menjadi tontonan sejuk bagi para fansnya. Bahkan setiap pose adik mendiang Olga Saputra menjadi teladan dan auto viral. Semalam Bili Saputra tiba-tiba saja mengganti foto profil Instagram pribadinya, para fans pun kembali menyorot perihal pergantian profil presenter kondang itu. Jika diamati, sekilas foto profil terbaru Bili ini penampakan hingga gaya fotonya mirip dengan foto profil yang sebelumnya. Tetapi kali ini Bili menutup wajahnya dengan HP iPhone 12 Pro Max miliknya. Ia seperti sedang memotret seseorang dengan begitu fokus. Persis dengan gaya foto sebelumnya. Entah apa maksud Bili? Akhiriki seru mantan. Desak Trans 7 hadirkan memes. Amanda terciduk lakukan ini terkait sahur segar. Acara spesial Ramadan Trans 7 yang disebut sahur segar masih terus menjadi perbincangan hangat publik jagat maya. Bagaimana tidak? Hampir seluruh penggemar fans Bili Saputra yang membintangi acara tersebut sangat mengharapkan kehadiran Memes Prameswari. Keikut sertaan perempuan asal krisik itu menjadi desakan penggemar presenter kondang itu lantaran keduanya dianggap sebagai pasangan idaman yang mampu menghibur hingga menginspirasi penonton. Terima kasih. Terima kasih.